musik 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 Halo sahabat Jeep, hari ini kita sudah nyusun ini semua mobil lift kit yang 3,5 inch di belakang saya ini ini dari mobil yang putih, hijau, hitam, sama hijau lagi ini semuanya lift kitnya ini 3,5 inch ini bannya ada yang 37 sama ada yang ban 35 dan bannya ini semuanya ada BF-Corded 37, ada BF-C35 sama Yokohama dan Kanati, ini kita juga mau lihat perbedaan-perbedaan bannya kalau misalnya Kanati BF-Corded sama Yokohama kita lihat dari mobil yang hijau ini dulu nih sama hitam nih ya nah ini hijau ini sudah pakai 3,5 inch nah dia pakai shocknya King yang OEM Performance pairnya ini dia menggunakan pair dari AEV 3,5 inch nah ini semuanya ini sudah gantiin semua juga nih dari bagian trackbar nya ini sudah pakai teraflex semua ini teraflex ini juga sudah pakai teraflex semua nah untuk bagian si arm nya ini arm nya menggunakan arm synergy yang sudah adjustable juga untuk mobil ini nah ini dia menggunakan ban Kanati Moonhawk ukuran 37, 12,5 inch ring 17 nah sekarang kita lihat yang hitamnya lagi ini juga menggunakan shocknya dari King juga nah ini shocknya juga pakai King ini sama shocknya pakai King pairnya pakai AEV 3,5 inch long tire rod sama drag linknya ini menggunakan dari teraflex juga termasuk dari trackbar nya ini kita pakai yang berdekat shocksteer nya ini pakai masih pakai yang lamanya dia nah kalau yang tadi ini ini sudah menggunakan shocksteer dari teraflex Falcon nah ini ban Kanati 37 sama P4R 35 ini AT ini MT nah ini jaraknya tingginya sekitar perbedaannya sekitar 3 cm ya dari ujung ini sampai ke ujungnya ban ini ini sekitar 3 cm yang perbedaannya ini nah sebelum kita lanjut yang ini ini juga sudah headlamp juga sudah diganti semua ini headlamp juga sudah pakai J-W speaker dan ini juga sudah pakai headlamp J-W speaker nah ini grillnya pakai grillnya Spartacus dari Ragged Ridge untuk headlamp nya J-W speaker juga ini juga pakai J-W speaker juga untuk bagian stand nya dan mempernya ini dia menggunakan memper anniversary harusnya ini kan full nih kalau memper anniversary ada ujungnya cuman kita lepas nih ujungnya ini karena dia menggunakan fender yang besi ini dia nggak kelihatan terlalu menelangin kalau kayak gini kan kalau dicapur ujungnya kan agak aneh kalau ini kan bagusnya dia pakai yang modelnya full nah Wins nya juga pakai 95C TIS ini SC itu artinya itu yang sintetik ini sintetik loop kap mesinnya sudah pakai Avenger nah kalau yang hitam ini kap mesinnya menggunakan kap mesin dari AIV karena ini mobilnya sudah modifikasi full AIV semua termasuk snorkelnya juga ini sudah pakai AIV juga nah ini lampunya pakai digit semua untuk headlamp semua sama menggunakan J-W speaker karena masih yang sudah cari-cari orang ya karena juga terang banget nah bempernya ini menggunakan bemper dari AIV juga benar-benar ini mobil dari full AIV juga semuanya Wins nya ini dia menggunakan 9.5 CTI ini tanpa S tanpa S itu berarti dia itu ini pakai sling nih ini masih pakai sling semua nah sahabat juga Pak Riz juga sering kan lihat mobil ini sama mobil ini ini dua-duanya sudah pakai King semua mobilnya Ong Bukori dan ini mobilnya si Ong Ferrik dan mobil ini juga sudah ditambahin extra van juga nih kipas nih untuk pendingin radiator kalau buat main ini mobil sudah siap banget buat main kemana-mana nih karena kakinya juga semua sudah pada siap nah kalau yang ini kita nih pakai Teraflake nah ini kita pakai Teraflake semua ini mobilnya Pioneer ya nah ini juga kita pakai Teraflake Falcon nah ini Falcon ini ini Falcon yang piggyback 3.3 yang bisa adjustable sama itu juga bisa adjustable juga untuk kaki-kakinya semua masih sama kita masih percaya kan kita ada ini kita juga nih semuanya pakai Teraflake 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 semua karena emang kita bikinnya itu full dari Teraflake suspensi dan ke mesinnya itu sama seperti yang hijau tadi itu kita pakai ke mesin dari Avenger tapi grillnya ini kita pakai grillnya top fire nah kalau untuk lampu mah kita pakai USB car semua sama cuman ini kita yang carbonnya tadi itu dua itu yang hitamnya yang ini hitam nah ini sama-sama ban 35 untuk sekarang ini ini ban 35 Yokohama yang kita pakai di mobilnya Pioneer ini ban 35 BF Goodreads nah ini hampir sama aja ini tingginya untuk 35 dengan angin 33 dan angin 30 perbedaannya hampir nggak ada tuh yang pas banget untuk fender kita menggunakan fender poison spider kalau untuk lampunya untuk lampu bawahnya ini yang putih ini kita pakai lampu Rigid DSS Pro atasnya kita pakai lampunya dari Ibadia Design ini Ibadia Design Squadron Pro Sport tapi yang tipenya Pro atasnya juga kita pakai rigid yang E-series yang single itu 50 inch kalau ini rigid yang botak ini sebenarnya itu juga putih sebenarnya cuman dia kasih muka yang biru aja dan dia bikin dia bisa jadi teroboh nah ini kalau ini hijau ini kita pakai snorkelnya dari Ingen ini snorkel dari Ingen inteknya kita juga pakai Ingen semua ada Ingen dan mobil ini semuanya ini keempat-empatnya ini sudah ganti coil juga semuanya dan semuanya coil ini kita pakai coil msd dan semuanya ini kita ganti di tokonya pionir nih nah ini juga lagi dikerjain nih pionir ship nah ini untuk mobil yang putih ini juga baru kita ganti finer gear juga nih sama kita juga pakai ban 37 dari BFG nah ini juga perbedaannya antara ban BFG 37 dan ban Yokohama nah ini bisa lihat nih perbedaannya gak terlalu jauh ya sekitar mungkin satu sampai satu setengah cm aja untuk ukuran ban nya gak terlalu jauh dibandingkan karena 3 35 tapi ternyata ya karena yang ini 35 tadi tapi gak terlalu jauh-jauh perbedaannya tapi begitu pasang ke mobil sudah terpasang di mobil kelihatannya bedanya jauh banget biarpun 35 ke 37 kalau kelihatan dari kamera ini kan gak terlalu banyak perbedaan cuman kalau kita lihat langsung itu sangat beda banget ban 35 ke ban 37 dengan lift kit 3,5 jadi sesuaiin dulu aja bannya mau pakai berapa kalau gitu mobil semua sudah set over juga untuk levelnya juga semua sudah diukur dan gak akan mentok-mentok nah untuk kaki-kaki mas semua kita pasti sama kok kita pakai tarah back semua juga ini Falcon track bar luang taruh terakhirnya semuanya menggunakan tarah back juga dan ini bannya juga masih baru banget baru dipasang hari ini nah velgnya menggunakan velg AEV dan ini konsepnya juga konsepnya full AEV semua dari velgnya juga AEV ini velg AEV nya ini juga dari snorkelnya gunakan snorkel dari AEV sama seperti mobil yang hitam nah lampunya juga nih pakai rigid buat semuanya nah di belakang juga ada lampu rigid nah ini juga hitam tadi ini juga velgnya pakai velg AEV cuma ini gak begitu jelas ya ini juga velgnya AEV sama-sama AEV pintor yang black nya ini sekarang saya track nih nah ini pempernya semua yang putih sama hitam semua sama konsepnya AEV sekarang kita mau lihat di bagian samping yang ini hitam sama si hitam sama si hijau ini sudah pakai saya setelah dari elektrik semua nih nah ini kita bikin cut off nya kalau kita buka pintu kalau off-road dia gak turun nih karena kita bikin cut off nya tapi ada switch di ujung sana itu kita matiin jadi dia gak konek turun kalau buat off-road kalau buat di kota-kota harusnya kita nyalain cuma tadi kan sana agak sempit biar gak nyangkut-nyangkut jadi kita matiin dulu nah mobil ini nah mobil ini samping belakang ini udah pakai dari rear corner dari Busbaker nih itu Benson juga udah pakai Mopar dan lampunya juga udah pakai LED dari JW Speaker ini original semua bempernya sama bemper anniversary juga untuk knalpot nya sendiri dia menggunakan knalpot dari Meta Mulisa ini ada gambar tengkoraknya nah ini ada gambar tengkoraknya ini dari Gipson Meta Mulisa cover garden semua juga udah ganti ini menggunakan cover garden dari Poison pinjok belakang jadi tinggi setelahnya ini yang merahnya setelahnya yang atas ini untuk isi nitrogennya dan ini juga sudah menggunakan rem dari bak air depan belakang dan udah pasti mobil kencang remnya juga harus mantep lah apalagi ban nya juga udah gede banget nah sekarang kita yang hitam hitam bempernya pastinya sama ke depan itu AEV juga semua dan knalpot nya itu dia pakai knalpot dari Ingen Technology Carrier nya juga menggunakan asli dari AEV juga ini ban nya yang dipakai nah ini velaknya velak mopar dan ini velaknya velak AEV yang hitam ini velak mopar nya velak mopar nya ini velak AEV dan mobil ini semua juga original juga juga udah tambah ini buat variasi ragatridge handle insert lamp nya juga udah pakai lampu jw speaker semua kalau hijau kita gak pakai dudukan pan cadangan nya atau water carrier nya karena kita gak ada pan cadangan nya untuk tutup bensin nya kita pakai tutup bensin yang dari ragatridge ini dari ragatridge nah ini juga kita pakai LED yang jw speaker ini semuanya ini tiga tiga nya udah ganti headlight stock lamp dari jw speaker nah kalau untuk teman teman jid yang mau tanya tanya bisa langsung dm instagram nya pionier atau ini langsung bukanya web nya nih www.pionierjid.com tuh ini yang teman teman dari seseorang menjulukin nya tuh tangan nya code nya juga tempel di belakang nya mobil kita jadi sesuai requestan penelport nya kita juga menggunakan penelport dari Ingen Technology tuh kalau mobil putih ini yang baru selesai vandergear nya ini juga full damper nya AEV semua ini seperti yang hitam persis banget seperti yang hitam terkirirnya juga pakai terkirir dari AEV dan band nya juga pakai backwoodridge 55 nya terkirirnya AEV juga nih sudah langsung PNP juga untuk damper nya ini baru juga dipasang nah ini kita pasang lampu rigid radiance ini untuk dijadikan lampu sorot lampu ini juga ada backlight nya jadi di bagian sampingnya ini akan nyala warna biru ada juga yang warna merah ada juga yang warna putih atau yang warna kuning tapi ini kita pasangin yang biru karena dia untuk lampu sorot bukan untuk jadi lampu ren karena owner nya ini suka camping sama touring masuk ke hutan nah oke nih sekarang mobil putihnya sudah kita pindah nih sahabat kip kita monotekin ke mobil yang hitam nah kita mau lihat nih ban 37 nya backwoodridge dan ban 35 nya dengan backwoodridge dengan lift kit sama-sama tiga setengah in nih kalau mau lihat di atas ya ini tingginya ini buat dibilang nah ini kalau menurut saya ini sedikit lebih tinggi ban 37 kalau lihat dari bodi atasnya kita lihat dari hardtop nya ini lebih tinggi sedikit ban nya 37 dari backwoodridge dibandingkan ban 35 tapi yang hitam ini ini sudah pakai shock nya King ini masih pakai shock nya dari Dirsen ini sudah kita mepetin nih untuk mobil putih dan mobil hitam yang sama-sama menggunakan lift kit dari AFV 3.5 untuk bagian pair nya aja sisanya itu kita gabung-gabungin beberapa bagi dari brand kalau yang putih ini memang lift kit nya dari AFV 3.5 kalau yang hitam ini kita pakai shock apa pair nya doang shock nya kita menggunakan shock nya King kalau kita lihat dari atas dari atas kalau menurut saya sendiri kalau saya lihat disini itu lebih tinggi mobil nya putih karena ban 37 ini bisa dilihat dari bagian hardtop nya nah ini menurut sahabat juga bagaimana ini sudah pasti ban 37 itu lebih tinggi sedikit untuk ini nah kita melihat jaraknya ini berapa jauh nih kalau pengguna kita lihat dari samping dan ternyata juga untuk ban 35 sama-sama BF Kuditz itu kelihatan lumayan jauh ya wah jaraknya itu dibandingkan yang menggunakan ban dari kanatimunhok tadi itu tapi kanatimunhok sendiri itu menurut saya juga masih tinggian kanatimunhok dibandingkan BF Kuditz yang 37 karena ban 37 nya itu kalau kita pasang ke mobil jadinya itu cuma 35 ada yang 35 kombal 5 tergantung kita ngasih nitrogate angin ban itu sendiri nah ini kalau saya harus melihat nah ini jarak apa perbedaan ban 37 dan ban 35 sama-sama menggunakan ban BF Kuditz AT ini nah itu juga sama nih nah ini ini sekitar 3 sentian ini sekitar mungkin 2 sentian ini BF Kuditz 37 ban kanatimunhok yang ini 35 nah 37 juga yang tengah-tengahnya hitam ini ban 35 nya BF Kuditz tuh nah udah itu aja saya rasa sabat Jeep kayaknya udah semuanya dibahas 4 mobil ini untuk perbandingannya yang 3 sentengan semuanya tadi oke kalau yang mau bertanya yang mau nanya-nanya bisa langsung komen aja di Youtubenya Pionier atau kontak aja IGnya Pionier Jeep nah di sana itu ada nomor-nomor salesnya dan saya sendiri juga ada nomor saya di profilnya Pionier itu namanya Hendry ada juga namanya Johannes dan Andreas dan Vincencius nah oke sampai disitu aja sampai ketemu lagi di next video dari saya buat kita mau lanjutin ngerjain mobil yang locker ini ini udah lagi ngisi oligarennya aja oke dadah nanti kita lanjut lagi di video-video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati